Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my friends, allow me to introduce myself My name is Maya Fortuna I'm from pharmacy 7A class Here I will explain about the article Ketika kita sedang membaca teks Atau mendengar kalimat dalam bahasa Inggris Kita pasti selalu menjumpai Sisipan E, N atau D Dalam banyak kalimat Dalam bahasa Inggris mereka disebut sebagai artikel Artikel yang terbagi menjadi dua macam Ada indefinite article dan definite article Pada kata E dan N Termasuk pada indefinite Yang berarti tidak pasti Sedangkan kata D termasuk definite Yang berarti pasti Aturan yang berlaku adalah E diletakkan sebelum kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan Sedangkan kata N digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal Atau huruf hidup Seperti A, I, U, E, dan U Kita ambil sebagai contoh A university Sebuah universitas Yaitu pada kata university Walaupun diawali dengan huruf vokal Namun Membaca kata university Terdengar seperti Diawali dengan huruf Konsonan dalam Bahasa Inggris Karena saat menulis kata university Cenderung menggunakan kata E Menjadi A university A university Dibandingkan A university A university Kemudian kita beri contoh A A A A A A A A A Jika ada yang bertanya Mengapa university Yang ditulis dengan huruf U Di awal kata Menggunakan artikel E Dan Hauer Yang berawalkan huruf konsonan H Menggunakan artikel N Maka Jawabannya adalah Kita perlu memastikan Felafalan pada setiap kata Dengan tepat Sebelum menentukan artikel apa Yang akan kita gunakan Dalam pronunciationnya Baik university dan Hauer Tidak benar-benar dibunyikan Sesuai dengan ejaannya Yang kita lihat Oleh sebab itu Kita harus benar-benar Memperhatikan Pronunciation Atau pelafalan Dari setiap kosa kata Yang kita pelajari Sedangkan untuk menggunakan Kata The Kita bisa menggunakannya Dalam jumlah kondisi Dan situasi tertentu Misalnya Untuk menyebutkan Sesuatu yang sudah pasti Keberadaannya Contoh The sun Sign is So brightly Today Oke Baiklah demikian penjelasan dari saya I hope friends Can understand With my explanation Thank you Selamat menikmati